Aksi heroik dilakukan oleh sopir ambulans yang sedang mengantarkan jenazah di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur NTT. Ambulan tersebut terpaksa menyeberangi sungai karena tak ada akses jalan yang bisa dilewati. Melihat aksi menegangkan tersebut, pihak keluarga jenazah sampai menangis histeris. Beginilah detik-detik menegangkan saat mobil ambulans berusaha menyeberangi sungai. Pelahan-lahan mobil tersebut masuk ke dalam air dan bertarung dengan arus yang deras. Sementara beberapa anggota keluarga yang melihat insiden itu menangis histeris. Dikutip dari kompas.com, peristiwa itu terjadi di Sungai Nangapanda, Desa Sanggar Hurhur, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten ND pada Rabu 18 Mei 2022. Camat Nangapanda, Irwan Nua, membenarkan video yang viral tersebut. Irwan menuturkan ambulans mengikat menerobos sungai saat mengantarkan jenazah seorang pekerja migran bernama Herman Beu. Jenazah diketahui meninggal di Malaysia dan akan diantar ke kampung halamannya di Desa Karirea. Sebelum diantar menggunakan ambulans, jenazah dijemput oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten ND. Irwan menjelaskan, sungai Nangapanda memang menjadi satu-satunya akses warga desa. Hanya saja sampai saat ini belum memiliki jembatan permanen, sehingga cukup sulit dilalui kendaraan roda empat. Masyarakat sehari-hari menggunakan jembatan gantung sebagai penyeberangan. Usulan untuk membangun jembatan di sungai tersebut sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan, tapi belum berealisasi. Irwan berharap agar pemerintah bisa membangun jembatan permanen agar tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat saat musim hujan. Terima kasih telah menonton!